Al-Fatihah Al-Fatihah Apa saja yang dia minta Apa saja yang ia inginkan Dan bagian yang kedua ini Dimulai dengan firman Allah SWT Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Apa makna iyaka na'budu Pertama Disini ada unsur Susunan bahasa Yang sangat indah dari Al-Quran Yang Memberikan makna lebih dalam Karena dalam hal ini Allah SWT Mengedepankan objek Ketimbang subjek dan juga Predikat Iyaka na'budu Dan Allah SWT tidak berfirman Na'budu Akan tetapi iyaka na'budu Makna dimajukannya Objek ini ternyata Begitu mendalam Kenapa Karena dimajukannya Objek tersebut Iyaka tersebut Adanya di depan Itu untuk membuktikan Dan juga Menegaskan kepada kita Bahwasannya Hanya Allah SWT Yang berhak untuk disembah Lain halnya Jika menggunakan Na'buduka Kami menyembahmu Bisa saja Ada yang lain Yang disembah Bisa saja Ada Tuhan yang lain Yang disekutukan Ma'na'buduhum Illa liyukorribuna Ilallahi zulfa Seperti yang dikatakan Oleh para kafir Quraish Dimana mereka Menyembah berhala-berhala Yang ada di Makkah Yang ada di Masjidil Haram Dengan dalih Mereka ingin mendekatkan diri Kepada Allah SWT Tapi Redaksi yang digunakan Ma'na'buduhum Dalam hal ini Objeknya dikebelakangkan Sehingga banyak disitu Objek-objek sesembahan Yang dilakukan oleh Orang kafir Quraish Tapi dalam makna Iyaka na'buduh Bahwa hanya Allah SWT Satu-satunya zat Yang berhak untuk Disembah Dan apa makna na'buduh A'inuah hiduk Mengesakkanmu Mentauhidkan Dan juga tunduk Dan taat kepadamu Dengan penuh kepatuhan Dengan penuh ketundukan Sehingga hakikat Ubudiah seorang hamba Itu bukan hanya Menjadi hamba yang Istilah kata Hamba yang Selengean gitu Tapi ada di dalam hati kita Perasaan Mengagungkan Allah SWT Oleh karena itu Kalau kita riwayat Kalau kita lihat Riwayat para salaf Bagaimana Ta'bim mereka Penghormatan mereka Terhadap Syairillah Terhadap Syiar-syiar Allah SWT Dan juga Syiar-syiar agama Begitu tinggi Sebagaimana Diriwayatkan Bahwa Di antara Kisah yang mungkin Bisa kita ambil Ibroh Untuk mengagungkan Allah SWT Seperti yang diriwayatkan Dari Sayyidina Limam Haddad Beliau itu sangat Tidak suka Kalau seandainya Berangkat dari rumah Menuju masjid Ba'alawi Untuk sholat Tiba-tiba Di tengah jalan Ada yang salaman Ada yang ngajakin Ngobrol Kenapa? Karena pada saat itu Beliau sudah Mempersiapkan hatinya Untuk menghadap Allah Untuk sholat Jadi beliau Menganggap sholat itu Sebagai sesuatu Yang sakral Ibadah yang sakral Yang mana Kesakralan tersebut Perlu dipersiapkan Bahir batin Sejak melangkahkan Kaki dari rumah Mulai dari Berwudu Menyiapkan Pakaian Melangkahkan kaki Itulah hakikat Kemudian Kalau Ibadah kita Masya Allah Uduh juga Sudah kayak capung cebok Capek-cepek Capek-cepek Kemudian juga Terkadang Datang ke masjid Masih sempat Gibah Masih sempat Ngobrolin orang Muadin atau Bilal Sudah komat Kita masih sempat Balas whatsapp Bahkan terkadang Di dalam sholat Whatsapp Atau handphone Kita bergetar Kemudian kita Lihat handphone kita Kita masukin Lagi ke dalam kantong Sehingga Ini yang dapat Mencederai Nilai-nilai Dan esensi Ubudiah kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh karena itu Mudah-mudahan Dengan tafakur kita Pada makna Iya kanabudu Menjadi Tambahan Stimulan bagi kita Tambahan Penyemangat bagi kita Untuk berusaha Mewujudkan Hakikat Ubudiah kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan insyaallah Dalam episode yang selanjutnya Kita akan berusaha Menggali makna Iyaka Nasta'in Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu Alla ilaha ila Anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma Subhanakallahumma Subhanakallahumma